Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dan kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat dunia tambang kita dan pertanyaan yang akan kita ulas berbunyi demikian Ingin bertanya lagi pak, penentuan hari kerja hilang di Kapdirjen nomor 185 tahun 2019 contoh amputasi ruas ujung ibu jari yang hilang sebanyak 300 angka 300 menunjukkan 300 hari waktu kerja orang tersebut hilang atau 300 jam kerja orang tersebut hilang kita sudah jawab sebenarnya bahwa satuannya adalah hari karena kalau kita lihat tabel di Kapdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 tadi sudah jelas-jelas di dalam tabel tersebut dinyatakan satuannya adalah hari dan di dalam rumus perhitungan untuk statistik kecelakaan pun hari akan tetapi beliau yang bertanya disini mengungkapkan bahwa katanya di grup HSE yang beliau ikuti katanya itu jam kerja hilang bukan jumlah hari hilang baik sebelum kita ulas lebih dalam jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya like, share dan juga komen sahabat dunia tambang kita selain kita akan mengklirkan masalah satuan apakah hari atau jam di dalam video ini kita juga sekaligus akan mencontohkan bagaimana cara menghitung frekuensi rate dan juga severity rate sebagaimana kita ketahui bersama bahwa frekuensi rate dan severity rate merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keselamatan percuma kita punya program yang sangat bagus punya program yang sangat lengkap ikut standar sana, standar sini akan tetapi begitu dilihat angka FR dan SR frekuensi rate dan severity rate semua angkanya tinggi apa kata orang? berarti hanya teori saja akan tetapi implementasi di lapangan tidak seindah teorinya maka ibarat pohon SR dan FR severity rate dan frekuensi rate ini ibarat buahnya kalau pohonnya bagus maka akan kelihatan dari buahnya kalau pohonnya tidak bagus tentu tidak akan berbuah sama sekali atau mungkin buahnya tidak bagus maka pada akhirnya yang dilihat orang adalah angka FR dan SR nah sekarang kita coba lihat di Catman SDM nomor 1806 tahun 2018 tepatnya di halaman 951 disana dijelaskan perhitungan FR dan SR dimana FR disana dinyatakan sebagai jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja akumulatif dikali 1 juta ini adalah rumus perhitungan FR untuk 1 tahun kenapa 1 tahun? karena konstanta yang digunakan disana sahabat dunia tambang kita yaitu angka 1 juta itu pun untuk 1 tahun apa itu angka 1 juta? nah pada saat rumus ini dimunculkan di Catman 555 tahun 95 dengan asumsi bahwa jumlah pekerja dalam 1 tambang itu rata-rata 500 orang jumlah jam kerja dalam 1 hari itu 8 jam berarti 500 x 8 4.000 kemudian jumlah hari kerja efektif dalam 1 hari itu 250 maka 500 orang dikali 8 jam 1 hari berarti terjadi 4.000 jam kerja per hari nah jumlah hari dalam 1 tahun 250 4.000 x 250 itu kenapa 1 juta? maka rumus ini cocoknya digunakan untuk perhitungan frekuensi rate untuk jangka waktu 1 tahun atau FR tahunan nah selain FR disana juga dijelaskan severity rate atau angka keparahan kalau FR tadi angka kekerapan nah kalau angka keparahan tentunya membedakan cedera yang satu dengan yang lain mana yang lebih parah kalau tadi angka kekerapan sahabat dunia tambang kita FR tidak membedakan antara cedera ringan dengan yang mati karena hanya melihat jumlah korban maka tentu kalau hanya angka FR atau frekuensi rate tidak bisa kita menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keselamatan di PTA lebih bagus dari PTB contoh misalnya di PTA ada 100 korban dalam 1 tahun tapi semuanya cedera ringan di PTB cuma 10 orang korban dalam 1 tahun tapi semuanya mati kalau dari FR tentu akan lebih parah akan lebih jelek angka di PTA karena 100 orang karena FR tidak membedakan antara cedera ringan berat atau mati hanya melihat dari jumlah korbannya maka sekali lagi tidak fair kalau kita menyimpulkan kinerja pengelolaan keselamatan di PTA lebih bagus dari PTB hanya berdasarkan angka FR maka angka FR itu harus didampingi dengan angka SR severity rate di dalam severity rate inilah dibedakan antara yang ringan dengan yang berat dengan yang cedera mati maka rumusnya bukan lagi jumlah korban kecelakaan akan tetapi menjadi jumlah hari hilang jumlah hari hilang nah jumlah hari hilang inilah yang kemudian mewakili jenis cedera karena tentunya semakin parah cedera kehilangan hari jumlah hari yang hilang itu akan semakin jumlah hari kerja yang hilang akan semakin besar oke nah sekarang kita kembali ke pertanyaan dengan contoh yang akan kita hitung angka FR dan SR itu sesuai dengan contoh yang diberikan oleh teman kita yang menanyakan contoh amputasi ruas ujung ibu jari yang hilang dimana kalau kita lihat misalnya di Kepdir Jan Binderba nomor 185 tahun 2019 di halaman 33 disana ada tabel kehilangan jam kerja nah sebentar kenapa harus ada tabel oke jadi begini sahabat dunia tambang kita sebenarnya di definisi cedera sudah jelas dijelaskan disana bahwa jumlah hari kerja hilang itu adalah jumlah hari dimana pekerja yang cedera itu tidak bisa kembali ke pekerjaannya semula oke tidak bisa kembali ke pekerjaan semula atau tidak bisa melakukan pekerjaannya semula itulah jumlah hari hilang misalnya tanggal 1 dia cedera tanggal 10 dia sudah bisa melaksanakan pekerjaannya semula berarti jumlah hari hilang 10 kurang 1 karena tadi dari tanggal 1 sampai 10 berarti 9 hari hari kerja yang hilang nah akan tetapi misalnya tanggal 1 dia cedera tanggal 3 dia sudah masuk sudah masuk kerja tapi tidak bisa melaksanakan tugas semula tidak bisa melaksanakan tugas semula contoh mekanik tangannya terpukul oleh panu bengkak ya bengkak tanggal 1 kejadiannya tanggal 3 sudah masuk kerja tapi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sebagai mekanik maka dia bantu-bantu sebagai catat absen misalnya nah dia baru bisa kembali ke pekerjaan semula sebagai mekanik itu tanggal 10 maka jumlah hari hilangnya berapa 3 kurang 1 atau 10 kurang 1 maka tidak ada keraguan sahabat dunia tanpa kita jumlah hari hilangnya 10 kurang 1 walaupun dia masuk bekerja itu tetap dihitung sebagai hari hilang kalau dia tidak bisa melaksanakan pekerjaan semula ya jadi begitu nah sekarang kita lihat di contohnya ini misalnya misalnya ini sahabat dunia tambang kita jumlah kecelakaannya 1 tapi pada kecelakaan tersebut menimbulkan korban sebanyak 2 orang misalnya contohnya bisa contoh kasusnya ada di screen di belakang saya 2 orang dan dua-duanya mengalami putus jari ruas ujung ibu jari ruas ujung ibu jari patah nah maka tadi perhitungan jumlah hari hilang itu kita tunggu saja dia kembali ke pekerjaan semula nah kenapa harus ada tabel karena contohnya seperti kasus ini sahabat dunia tambang kita putus ruas putus 1 ruas berapa hari jumlah hari berapa hari yang dia butuhkan untuk bisa kembali ke pekerjaan semula ada yang seminggu sudah bisa kembali ke pekerjaan semula walaupun 1 ruas putus ada yang mungkin 2 minggu ada yang mungkin 3 minggu ada yang mungkin 3 hari maka maka karena ini sudah sudah cacat tetap maka distandarkanlah jumlah hari hilangnya itu kenapa kita butuh tabel seperti di halaman 33 Capdirjan Binerwa 185 tahun 2019 oke mari kita kembali ke pertanyaan satuannya hari atau jam nah sudah jelas-jelas di dalam tabel ini ada di screen juga di belakang saya disebutkan di sana bahwa ruas ujung ibu jari 300 hari kerja hilang judul kolomnya hari kerja hilang maka tidak ada keraguan itu hari bukan jam nah oke mari kita hitung untuk kasus yang dicontohkan di sini saya buat korbannya 2 orang misalnya dan asumsi saya jumlah jam kerja kumulatif dalam 1 tahun di perusahaan kita bekerja itu 12.450.000 jam ya angkanya saya buat tidak bulat-bulat tidak supaya lebih realistis ya nah maka mari kita hitung FR-nya FR tadi adalah jumlah korban kecelakaan eh tolong diingat sahabat dunia tambang kita kenapa saya tulis jumlah kecelakaan 1 dan jumlah korban 2 orang karena yang dimasukkan dalam perhitungan FR itu bukan jumlah kecelakaannya ya misalnya 1 bis karyawan terbalik 30 orang di dalam ya semua cederat maka yang dimasukkan dalam angka perhitungan FR bukan 1 walaupun kecelakaannya 1 tapi yang dimasukkan dalam perhitungan FR adalah jumlah korban yaitu 30 orang dalam kasus kita ini menjadi 2 maka 2 kali atau 2 dibagi total jumlah jam kerja kumulatif dalam 1 tahun 2 dibagi 12 12.450.000 dikali 1 juta konstanta tadi asumsi jumlah jam kerja standar atau standar jumlah jam kerja dalam 1 tahun maka 2 juta dibagi 12.450.000 maka angka FR nya 0,16 nah bagaimana dengan keparahan SR nah disini yang berpengaruh jumlah hari hilang tadi sahabat dunia tambang kita seperti kita katakan tadi bahwa severity rate adalah jumlah hari hilang bukan jumlah jam kerja hilang jumlah hari hilang dibagi jumlah jam kerja kumulatif kali 1 juta mungkin sahabat dunia tambang kita akan protes diatas kok hari dibawah jam satuannya kok gak sama yang 1 hari yang 1 jam nah bisa kita anggap itu semua jam sahabat dunia tambang kita karena karena di angka 1 juta tadi 1 juta itu adalah jam asumsi 1 juta jam kerja dalam 1 tahun oke nah maka SR sama dengan kita masukkan angkanya yang jumlah korban tadi 2 orang dan masing-masing kehilangan ruas ujung ibu jari berarti 300 hari berarti jumlah hari kerja hilang totalnya 2 x 300 dibagi total jumlah jam kerja kumulatif dalam 1 tahun 12.450.000 dikali 1 juta atau 600 juta dibagi 12 juta maka hasilnya 48,2 jadi seperti itulah menghitung FR dan SR dan tidak ada keraguan lagi sahabat dunia tambang kita sesuai dengan pertanyaan tadi apakah satuannya hari atau jam hari nah maka inilah indikator pengelolaan keberhasilan pengelolaan keselamatan pertambangan dan juga harus dilaporkan ingat yang menjadi acuan kita adalah 1806 1806 itu adalah pedoman pelaporan dan juga RKAB nah inilah statistik yang dilaporkan inilah isi dari bentuk laporan 3i yang harus disampaikan setiap tribulan baik kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita dan saya pikir pertanyaannya sudah terjawab dan apabila ada pertanyaan lain jangan sungkan-sungkan silahkan masukkan di kolom komentar atau lagi-lagi di perusahaan kami kok beda pak silahkan masukkan di kolom komentar dan akan kita diskusikan di kemudian di selanjutnya di pertemuan selanjutnya baik sahabat dunia tambang kita sampai disini pertemuan kita dan jangan lupa mari dukung terus program pemerintah untuk selalu mendukung pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan social distancing berdiam diri di rumah dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa badai pasti berlalu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati